20 tahun kontrak kerjasama antara pemerintah kota Bengkulu dan manajemen Megamall PTM akan berakhir pada 9 Januari 2024. Pemerintah kota Bengkulu akan mengambil langkah dengan mengevaluasi kontrak kerjasama tersebut sebab sejak beroperasi hingga saat ini, pemerintah kota belum pernah mendapat bagi hasil dengan alasan pengelola merugi. Dikatakan asisten dua pemerintah kota Bengkulu, Saipul Apandi. Evaluasi akan dilakukan 3 bulan sebelum masa kerjasama habis atau pada Oktober mendatang. Dari hasil evaluasi ini, akan diputuskan kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak. Saat ini pihak pemerintah kota akan melakukan audit terhadap pengelolaan PTM dan Megamall. Hasil audit ini juga akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan nantinya. Pemerintah kota juga akan meminta pendampingan dari aparat menegak hukum dalam mengambil kebijakan nantinya. Ini meraihkan keperlaan kepada pimpinan, memintakan mengharapkan inspektur audit kita melakukan audit terlebih dahulu. Nah hasil audit itulah nanti akan kami undang, ya, pihak pengelolanya. Kita undang kita bicarakan, kita lihat, karena kelihatan ini sudah berlaru, sudah berbagai perpanjangan, ya, sudah berbagai rapat dengan pihak pengelolanya. Ada berapa item, kalau tidak terkurang, ada 9 item dari berapa kesepakatan itu yang belum ada kesepakatan antara pengelola dengan pemerintah kota Bengkulu. Nah ini mau kita klirkan. Itu selama mudah-mudahan dalam bukti dekat, pasti sebelum 9 Oktober ada keputusan. Apa kita berat-at-at-at. Diketahui nilai investasi dari pengelolaan Megamall PTM tersebut sekitar 124 miliar rupiah. Awalnya pembangunan dilakukan pada zaman kepemimpinan Wali Kota Kalik Effendi pada tahun 2007. Dalam MOU tersebut diketahui, 20 tahun pertama pemerintah kota mendapatkan bagi hasil 30 banding 70. Kemudian memasuki 40 tahun bagi hasil menjadi 50 banding 50 dan memasuki 60 tahun bagi hasil 70 banding 30. Setelah itu aset PTM kembali ke pemerintah kota.